Sekarang juga boleh itu. Ini tentang holifah di bumi ya Ustadz? Adam, Adam. Jadi begini, saya kan sering mendengar ucapan bahwa manusia adalah sebagai holifah di bumi. Sedangkan saya sendiri itu belum mengerti artinya secara keseluruhan ya Ustadz. Jadi begini, berangkatnya itu. Dapat diterangkan gak Ustadz maksudnya apa dan bagaimana hubungannya manusia sebagai holifah dengan Tuhannya? Jadi sebelum manusia kan Allah itu yang menempati, yang menguasai dunia ini kan jin. Makanya ketika ada penciptaannya Adam itu begini. Bahwa Allah mengatakan pada malaikat ingin menjadikan holifah. Maksudnya apa? Ingin menjadikan makhluk. Maksudnya yang menguasai bumi ini, yang merawat bumi ini. Terus malaikat mengatakan. Apakah engkau ingin menjadikan makhluk lagi di dunia? Padahal mereka dulunya membuat kerusakan, menumpahkan darah. Para jin itu kan dibantai oleh malaikat atas perintah Allah. Yang dipimpin oleh Ajazil. Ajazil itu kalau sekarang iblis sudah. Nah terus, karena ini alamu malah tak alamu. Aku lebih tahu daripada kamu malaikat kata Allah. Maksudnya apa holifah itu? Yang mengatur. Coba dunia ini yang mengaturkan manusia kan? Bukan binatang kan gitu. Jadi yang merawat ini. Tapi bukan hanya dibebaskan. Allah juga mengutus para nabi yang melalui nabi ini. Nanti Allah mengatur di mana yang haram, mana perintah, mana larangan gitu. Jadi kata-kata holifah itu yang menjaga bumi ini. Karena suatu bukti. Yang menguasai dunia ini sekarang manusia apa? Binatang kan? Manusia kan gitu. Jadi holifah itu di situ maksudnya. Yang menjaga bumi gitu. Nah bumi. Banyak kemasyiatan. Terus segala sesuatu dirusak. Ini karena mereka tidak mengikuti aturan Allah kan? Jadi makna holifah itu seperti itu. Maksudnya apa? Allah akan menjadikan makhluk lagi. Sebagaimana Allah dulu menjadikan jin yang menempati bumi ini. Artinya manusia ini makhluk Allah yang paling mulia. Artinya di atas daripada makhluk yang lainnya. Jadi begini Ustadz. Itu kan kelahiran Yesus itu Ustadz. Masih ada perantaraan Jibril. Sedangkan saya lahir ini atas kehendak Allah langsung malah. Walaupun itu penjelasannya Ustadz. Nah kalau itu gini tuh. Kalau dalam Al-Quran itu Allah menciptakan manusia ini beda-beda. Ada empat cara. Ada yang tanpa ayah dan ibu langsung dari tanah. Yaitu ada. Ada yang tanpa ibu saja. Yaitu Hawa. Ada yang tanpa ayah. Yaitu Yesus atau Isa. Ada yang prosesnya dari ayah dan ibu. Ya kita semua ini. Lalu ayahnya. Sebagai tanda bahwa itu kuasa. Jadi mau tanpa ayah dan ibu. Mau tanpa ibu. Mau tanpa ayah. Atau dari ayah dan ibu. Tetap ciptaannya Allah. Dalam halnya sama sebenarnya ciptaan. Hanya prosesnya beda. Tidak. Begini Ustadz. Malah saya mau katakan. Mau katakan. Yang kehendak Allah langsung. Dengan perantaraan Jibril. Lebih mulia kehendak Allah langsung. Begitu sama saya Ustadz. Ya kalau itu sama. Makanya yang meniup roh. Apa ya. Kemudian Allah tiup. Kemudian kami tiup roh kami. Maksudnya apa. Sama. Isa itu ditiup oleh Jibril. Kalau kita. Ada hadisnya. Ketika jamin itu berumur 120. Dalam hadis itu. Lalu Allah mengutus malaikat. Di antara yang meniup roh. Dua. Memberi empat. Empat perkara. Azal. Azalnya. Matinya. Kalau sudah salah jodohnya. Mungkin apa. Pokok empat perkara. Tanya Tad. Boleh kan Tad. Iya. Tad. Gini Tad. Di dalam Quran. Bukan di dalam Quran ya. Quran itu kan diturunkan sama Jibril. Mereka Jibril. Menurutnya kepada Nabi Muhammad. Belum kata. Seluruh Quran itu diturunkan sama Mereka Jibril. Untuk disampaikan ke Nabi Muhammad. Betul Tad. Kan di E. Kadun kemarin. Saya pas lagi diskusi. Itu. Dimanakah. Ada. Pernyataan. Bahwa. Allah itu. Berkotak. Langsung. Berbicara langsung. Kepada Allah. Nabi Muhammad. Tidak ada. Seluruh Al-Quran. Kan. Melalui Jibril. Sudah. Makanya. Wama yadriquanil hawain huwa ila wahyu yuha allamahu syadidul kuwa. Jadi. Kalau Al-Quran itu. Wahyu dari Allah. Yang diajarkan oleh Mereka Jibril. Gitu. Dan semua Nabi ya gitu. Nah. Tapi. Allah sendiri. Pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ketika mi'rat itu saja. Secara langsung apa. Ini Tad. Secara langsung. Secara langsung apa lewat tabir. Ya. Enggak langsung. Kalau mi'rat itu. Kalau tabir itu. Sekadang Musa. Di hadis Tad ya. Kenanya di hadis Tad ya. Apa? Di hadis Tad ya. Apanya? Secara perjalanan Nishol mi'rat itu. Iya. Hadis. Hadisnya hadis ya Tad? Hadis apa? Ya. Jadi nomernya berapa gitu loh. Hadis Muslim kah? Udah. Nomernya saya keliru. Tidak tahu. Lupa. Karena setiap hadis itu beda-beda. Kalau hadis Buhari Muslim itu. Saya tahu kalau cetakannya. Atau keterangannya Anu. Ya beda nomernya. Soalnya gini. Tad kemarin kan. Saya bilang kan. Jelaskan di dalam Al-Quran. Memang Allah tidak ada. Ada pernyataan langsung. Dari bahwa itu. Bahwa Allah itu sendiri. Yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu memang enggak ada. Tapi secara langsung itu tidak ada. Semua para Nabi tidak ada secara langsung. Makanya di dalam Isra'a Mirat itu. Secara Isra'a Mirat berarti. Nabi Muhammad itu bertemu langsung gitu. Beda. Allah itu tidak pernah menurun langsung. Bicara langsung di dunia. Makanya walaupun kepada Musa. Tidak secara langsung. Tapi kalau di selain dunia. Beda. Nah sekarang. Allah bicara langsung dengan Nabi Muhammad. Iya. Kan bukan di dunia. Nabi yang dimanggil Isra'a Mirat itu. Kasih Duratul Muntaha. Kalau di dunia. Allah tidak pernah bicara langsung itu. Iya mas. Maksud saya gini. Berarti Allah bertemu langsung. Pada Nabi Muhammad itu. Melalui perjalanan Isra'a Mirat kan. Betul kan. Berarti benar. Tetap. Ya makanya kan gini. Allah. Wama kana li basharin. Ayyukalli mahullo illa wahyan. Aumi wara'in hijab. Auyursila Rasulullah. Pa'u ya ilaih. Jadi Allah itu. Kepada manusia di bumi ini. Tidak pernah bicara langsung. Di dunia loh. Nah kalau di akhirat. Atau bukan di dunia. Apalagi di surga. Malah kita melihat Allah nanti. Bukan hanya bicara. Melihat. Yang tidak pernah itu. Di dunia. Itu perjalanan Isra'a Mirat itu. Secara kontak langsung. Badan-badannya. Atau cuma. Hanya sekedar. Dalam mimpin. Yang enggak langsung itu. Siap-siap. Waktu. Apa namanya. Permintaan. Suarat itu. Langsung itu Ustaz. Makanya. Percakapannya kan. At-tahiyyatul mubarakatuh. Solawatu. Toyibatulillah. Kan itu percakapan kan. Antara Allah dengan Nabi Muhammad. Ketika Mi'rod itu. Makanya dibaca di waktu sholat. Terima kasih Tad. Terima kasih Tad. Di pertanyaan Tad sama si Kadrun. Asyik. Asyik juga ya. Tanya jawab sama Ustaz. Ini Mbak Humair. Zajah Ustaz itu. Tentang masalah kabar. Tapi kalau masalah cewek Jakarta itu. Itu dokis. Tidak. Makanya. Makanya saya bilang. Kita harus mempunyai. Apa namanya ini. Misi bersama untuk mencarikan. Ustaz-Ustaz ini Anu Calong. Asya Allah. Semoga disegirakan. Yang omong aja belum menerita juga. Jangan sendiri saya. Bapak Humairah itu Ustaz-Ustaz itu. Jangan सEO-T давang. tenemos. Mis related tell. Kec eating aает.